Intro Polisian sektor Medan Kota Polres Tables Medan Brasil menangkap Doni Irawan Malai seorang pelaku pembuang sobekan kitab suci Al-Quran yang dibuang di jalan Sisingamangaraja Kota Medan Doni ditangkap oleh tim khusus anti bandit polsek Medan Kota serta dibantu oleh masyarakat sekitar Kejadian ini terungkap berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan pelaku membuang potongan kitab suci Al-Quran tersebut di tengah jalan Kapolres Tables Medan Kompenspol Joni Edison Isir bersama perwakilan Majelis Ulama Kota Medan dan badan kenaziran Masjid Raya Medan pada saat menggelar konferensi pers mengatakan pelaku mendapatkan kitab suci Al-Quran tersebut dari dalam Masjid Raya Medan setelah selesai melaksanakan sholat Setelah mengambil Al-Quran pelaku kemudian mengoyak kitab suci tersebut di kamar mandi masjid Dari satu lembar kertas dibagi menjadi empat potongan Polisi menyita potongan kitab suci Al-Quran Baju yang dipakai pelaku saat melakukan aksinya Satu buah handphone Serta uang tunai sebanyak 770 ribu rupiah sebagai parang bukti Usianya DIM Usianya 44 tahun Beragama Islam Meramatnya di dekat wakil ayah Masih satu Ini yang terus kita kalami Kemudian untuk barang bukti Disini ada beberapa Yang sudah kita Sita dari TKB Ada potongan-potongan Kertas dari Kita suci otoran Kemudian ada TKB Dan ada barang bukti uang juga Yang akan kita kalami Ada pun modus Jadi mengambil lorongan Ketika sholat Di Masjid Raya Kemudian Tersangka DIM Membalik Teman mandi Kemudian merobek Di satu lembar dari empat potongan Majelis ulama kota Medan Dan badan kenaziran Masjid Raya Medan Sangat mengapresiasi Kinerja kepolisian Karena berhasil menangkap Pelaku Dari Sumatera Utara Zaf Ahmad Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai realited Salam TNIS Sampai real Cameo Dari Sumatera Utara